Kita beralih ke informasi lain, ratusan warga Kalijodo, Jakarta Utara mendatangi kantor DPRD DKI Jakarta. Mereka menolak rencana penertiban atau pembongkaran kawasan Kalijodo oleh Pemprov DKI Jakarta. Jumat pagi, ratusan warga Kalijodo, Jakarta Utara menyambangi gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka menolak rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menertibkan atau membongkar empat tinggal mereka. Sejumlah perwakilan warga Kalijodo bersama kuasa hukumnya diterima oleh pimpinan DPRD DKI Jakarta. Pimpinan DPRD DKI Jakarta bersedia menampung aspirasi warga Kalijodo. Dan akan mengupayakan dialog dengan gubernur DKI. Dia amatnya tidak pernah melakukan dialog. Jadi mereka mengharap dialog dan mereka ingin sekali didengar. Mereka ingin sekali didengar supaya apa aspirasi mereka itu ditampung. Kamis lalu Pemprov DKI Jakarta telah melayangkan surat peringatan pertama bagi warga Kalijodo untuk segera pindah. Warga diberikan waktu tujuh hari untuk berbenah hingga kamis pekan depan. Warga Kalijodo diberi pilihan untuk pindah ke rumah susun yang telah disediakan atau pulang ke kampung halaman. Lokalisasi Kalijodo telah ada sejak puluhan tahun lalu. Pada 2002 silam, Pemprov DKI menetapkan Kalijodo sebagai jalur hijau karena merupakan tanah negara yang ditempati warga. Sebagian kawasan Kalijodo masuk wilayah Kota Madia, Jakarta Barat. Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat mengakui Kalijodo merupakan tanah milik negara. Meski warga Kalijodo membayar pajak bumi bangunan setiap tahun, namun tidak dapat menjadi bukti bahwa warga memiliki tanah tersebut karena tidak bersertifikat. Status tanah adalah status tanah negara. Sampai hari ini lokasi itu belum bersertifikat. Belum ada satupun masyarakat yang mempunyai sertifikat. Jadi kantor pajak mencantumkan bahwa PPP yang dikeluarkan itu bukan sebagai bukti kepemilikan tanah. Untuk membuat sertifikat di atas tanah milik negara diperlukan rekomendasi dari lurah atau camat setempat. Namun jika kawasan itu termasuk daerah rencana tata ruang kota, maka lurah atau camat setempat tidak dapat memberikan surat rekomendasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.